Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Grafila Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Intro Satgas Demekartens menangkap seorang anggota organisasi Papua Merdeka di Mimika. Intro Seorang warga negara asing asal Papua New Guinea diringkus polisi di Jepura karena membawa ganja. Intro Bocah penderita hidrosefalus di Meroke membutuhkan bantuan. Intro Satgas Operasi Demekartens menangkap salah satu anggota organisasi Papua Merdeka di wilayah puncak. Bernama Lupa Wakir. Pelaku ditangkap di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu sore 19 Mei. Lupa Wakir merupakan anggota OPM aktif wilayah puncak. Ia terlibat sejumlah kasus mulai dari pemerasan dan pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021. Saat ini Lupa Wakir berada di Posko Satgas Operasi Demekartens Mimika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Minggu yang lalu, tanggal 19 Mei 2024, kami telah berhasil menangkap satu orang anggota KKB atas nama Lupa Wakir alias Lupa Walo. Yang bersangkutan ditangkap di sekitar Tembagapura dan yang bersangkutan merupakan DPO Polres Ilaga atau Polres Puncak Berdasarkan beberapa laporan polisi pada tahun 2021, yaitu kejadian pemerasan dan pembakaran kem beserta alat berat milik PT Unggul yang saat itu sedang melaksanakan proyek di sekabupaten Ilaga, mengakibatkan kerugian material. KKB atas nama Lupa Wakir melakukan kejahatan tersebut dibantu oleh kurang lebih 3 atau 4 orang lainnya. Satgas Operasi Demekartens, saat ini masih memburu 3 orang anggota KKB lainnya yang juga terlibat dalam kasus pembakaran kem PT Unggul Puncak pada tahun 2021. Arthur melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tim Opsional Narkoba Polresta Jeprakota menangkap seorang warga negara asing asal Papua New Guinea karena membawa ganja seberat 2,6 kilogram. Tersangka ditangkap di seputaran Argapura, kota Jayapura saat akan bertransaksi dengan pembeli. Polisi menemukan ganja yang dikemas dalam 98 bungkusan plastik bening. Ganja seberat lebih dari 2 kilogram ini masuk ke wilayah kota Jayapura melalui jalur laut. Kan dari negara PEI ke kota Jayapura melalui jalur laut dan disembunyikan salah satu rumah kosong di daerah Argapura bawah distrik Jayapura Selatan. Motif yang bersangkutan adalah menjual barang ini untuk dipasarkan di kota Jayapura. Yang bersangkutan ini bekerja sama juga dengan warga kita yang ada di Argapura untuk menjualkan barang jenis narkotika. Kemudian barang bukti yang bisa kita amankan ada 98 bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja. Jadi setelah ditimbang ganja tersebut sekitar 2 kilo. Tersangka kini mendekam di mapol resta Jayapura dan diancam undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Ganja di Jayapura sebagian besar dipasok dari Papua New Guinea. Para pelaku diduga merupakan bagian dari sindikat dengan jaringan yang cukup luas. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. 18 tersangka kasus narkoba ini ditangkap di sejumlah tempat di Mimika, Papua Tengah. Mereka menjual sabu, ganja, dan obat-obatan atau zat psikotropika. Sat narkoba pol rest Mimika sejak Januari 2024 hingga Mei 2024 meningkatkan operasi pemberantasan narkoba. Dua kasus sudah diserahkan ke kejaksaan, sementara satu kasus lagi masih dalam tahap penyidikan awal. Dari hasil penyelidikan, terungkap sebagian besar sabu-sabu yang mereka jual ke pembeli berasal dari Madura. 18 tersangka. Itu di nominasi... Leponan kulisnya sudah, ini yang 18 itu. Jadi ini yang paling baik. Tetap sabu. Lata-lata datang ke dengannya dari ahli pemeriksaan itu? Dari, ini kan dari Madura. Dari Madura itu. Cuma sekarang yang lagi Marak ini bukan hanya sekarang dari Madura saja. Sudah dari Jakarta juga sudah masuk. Makassar juga sudah masuk. Jadi sekarang bukan hanya sumber dari Madura saja. Malah yang sekarang Marak ini sudah dari Jakarta. Sudah, ini mungkin hari ini ada kita merupakan tahap dua. Hari ini yang kasus orang itu. Ada dua orang. Kalau yang lainnya sudah. Tahap satu, sudah ada 18 itu sudah ada 10. Yang lainnya, tahap satu. Tapi mungkin... Bulan-bulan depan sudah. Kalau bulan depan sudah kita tak dua. Semua. Sudah panjang. Berapa banyak itu? Itu sekitar 10 kilo. Pak Kebatan itu yang kemarin itu yang bibirnya kita ada sekitar 5-8 papan ya. Belakangan ini peredaran sabu-sabu makin marak di Kabupaten Mimika. Sebagian besar sabu-sabu didatangkan dari Jakarta dan Makassar. Sedangkan Gajah sebagian besar dibawa dari Jayapura. Polres Mimika berharap masyarakat ikut membantu memberikan informasi jika di wilayahnya dicurigai beredar narkoba. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Salmah dan Suyadi terus berjuang untuk kesembuhan buah hatinya Wahono yang berumur 8 tahun. Putra pasangan suami istri yang tinggal di Merauke ini menderita hidrosepalus atau pembesaran pada bagian kepala. Gendati bekerja serabutan Suyadi tidak patah semangat. Ia bekerja keras untuk mendapatkan uang agar bisa mengobati anaknya walaupun ia tahu biaya untuk mengobati anaknya sangat besar. Sejak 8 bulan lalu Wahono sudah terdeteksi mengidap hidrosepalus melalui USG. Setelah lahir, kepala Wahono terus membesar. Berbagai upaya pengobatan sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Ibu, ketahuannya kalau Wahono seperti ini memang sejak lahir atau seperti apa, Ibu? Sudah di USG. USG? Sudah kelihatan kepalanya begini ya, yang besar ya? Sudah kelihatan. Waktu itu kepalanya dia masih kecil atau sudah besar seperti ini? Masih kecil. Masih kecil? Iya. Makin hari makin? Besar. Makin besar ya. Nah, Ibu, yang menyertai dari penyakit ini apa, Ibu? Mungkin apanya badannya panaskah atau rewel kah? Gimana, Ibu? Kadang panas, kadang rewel, kadang juga tidak. Begitu. Nah, terus setelah mengetahui bahwa Wahono sakit seperti ini, lalu Ibu bawa ke dokter ya? Iya. Nah, itu umur berapa bulan itu? Tiga bulan. Tiga bulan. Dokter diri sana di mana? Rumah sakit bunda. Rumah sakit bunda ya. Terus apa kata dokter? Kadang dokter bilang itu bisa diobatin, tapi kita enggak punya kendaraan. Tidak punya BPJS. Habis meminta kendarannya, orang juga repot-repot. Kadang juga tidak. Kadang juga mau. Aku minta bisa dari pemerintah bisa bantu supaya anak saya bisa sembuh yang baik. Supaya aku punya senang, punya anak, punya sehat. Amin. Wahono adalah putra kedua. Sementara kakaknya tumbuh sehat dan normal, saat ini usianya sudah empat tahun. Pasangan ini berharap pemerintah atau pihak tertentu menolong mereka untuk meringankan biaya pengobatan anaknya. Bahamat Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Daerah perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea menjadi salah satu daerah yang ramai dengan perdagangan. Seperti di Distrik Sota, kegiatan perdagangan di daerah ini terus meningkat karena kehadiran warga negara Papua New Guinea yang mencari nafkah di wilayah perbatasan Indonesia. Warga asal Papua New Guinea ini berjualan cendera mata seperti baju, celana, hingga tas pinggang dengan corak dan khas Papua New Guinea. Mereka menjual dagangan di sekitar kawasan Tugu Perbatasan yang ramai dengan wisatawan lokal maupun dari luar Papua. Harga barang yang dijual tidak terlalu mahal antara 100 hingga 200 ribu rupiah. Ini sudah jualan lama di sini? Iya. Sudah jualan berapa lama ini? Sudah sering ya jualan ya? Iya, 6 tahun. 6 tahun. Biasa masuk ke Indonesia juga? Iya. Biasa, bikin apa masuk ke Indonesia? Beli barang-barang di situ. Baru bawa? Bawa ke sini untuk jual. Oh, jual juga di penjel sini ya. Cukup membantu ya. Ini sekarang lagi jualan apa? Jualan ini, baju-baju ini? Biasa, baju, tas. Oh, gitu. Kalau ikan itu. Oh, gini ya. Seringkali warga Papua New Guinea nekat menyeberang ke wilayah Indonesia untuk berjualan ikan dan ubi. Kadang, mereka barter dengan menukar hasil bumi mereka dengan sembako Indonesia. Mereka menggunakan pas lintas antar negara agar bisa melintasi perbatasan. Kalau mau menyeberang ke Indonesia, bisa? Bisa. Biasa diperiksa juga? Iya. Agak rumit tidak? Tidak. Biasa ke Indonesia, pasien, bawa apa? Jualan atau gimana? Bawa jualan. Bawa jualan, jual di situ ya. Biasa bawa barang apa saja? Ikan. Ikan ya? Iya. Sengkang. Kesempatan ini juga dimanfaatkan pedagang Indonesia. Mereka juga menjajakan dagangan mereka hingga masuk ke wilayah Papua New Guinea dengan menggunakan pas lintas batas. Kegiatan perdagangan antara warga dua negara sudah berlangsung lama dan semakin hari, semakin meningkat. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca buruk yang terjadi di perairan selatan Papua selama sepekan ini membuat nelayan dan kapal berukuran kecil dan sedang terpaksa menunda pelayaran karena beresiko. Namun, BMKG Merauke telah mengizinkan nelayan untuk melaut kembali karena air pasang selama tiga hari ke depan akan meredah. Tentu ini kabar baik, khususnya nelayan yang selama beberapa hari menganggur karena takut melaut. seminggu belakang, seminggu terakhir memang terjadi pasang maksimum di tercatat di perakiraan itu sekitar sampai ketinggian 5,5 meter untuk perairan pesisir Merauke tapi untuk tiga hari ke depan diperkirakan pasang sudah mulai meledah artinya pasang sudah mulai di ketinggian yang standar berkisar antara 3,5 sampai dengan 4,8 meter seperti itu. Untuk kondisi air pasang itu kira-kira untuk warga di pesisir apakah ada warning atau seperti apa ini? Ya, jadi untuk tiga hari hingga seminggu ke depan belum ada warning kondisi pasang dan kondisi gelombang masih cukup aman dan tidak berpotensi terjadi rop atau banjir pesisir di wilayah Merauke seperti itu. Sebelumnya, nelayan dan pemilik kapal berukuran kecil takut berlayar karena air pasang cukup tinggi di sekitar kawasan perairan Merauke Selain itu, air pasang juga merisaukan warga di kawasan pesisir karena menyebabkan banjir. BMKG Merauke akan terus memberikan update atau perkembangan cuaca terbaru namun tetap meminta masyarakat waspada saat melakukan aktivitas di laut. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga binaan di Lepas Merauke, Papua Selatan bersama para pegawai melaksanakan upacara bendera di dalam Lepas. Dalam upacara ini, salah seorang warga binaan didaulat mewakili seluruh penghuni Lepas mengucapkan ikrar yakni meminta masyarakat menerima mereka layaknya sebagai warga negara saat bebas dan permintaan maaf kepada masyarakat khususnya keluarga korban. Kalapas meminta seluruh warga binaan menghargai jasa para pahlawan yang gugur dan meneruskan perjuangan mereka dengan ikut membangun bangsa dan negara. Sehingga mereka juga memahami keberadaan mereka di sini selain sebagai warga binaan yang tinggal di sini dikasih makan oleh negara dibina oleh negara dirawat oleh negara semua itu diurus oleh negara sehingga mereka bisa memaknai ini sebagai sebuah anugerah lah walaupun mereka bersalah tetapi mereka di sini diperlakukan baik mereka dibina dengan baik dengan harapan bangsa tujuan bangsa atau negara ini ke depan mencerdaskan kehidupan tetapi adanya keambilan sosial itu. Hari Kebangkitan Nasional jatuh pada tanggal 20 Mei untuk memperingati berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo sebagai tonggak perjuangan bangsa melawan kolonial Belanda. Bahamateri Tuhan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peran orang jatuh di laut Peran orang jatuh di laut Peran orang jatuh di laut yang diikuti ratusan prajurit. Personil itu ada sekitar 718 personil dimana itu sudah termasuk personil yang ada di usur-usur perbantuan yang kita libatkan dimana TNI Angkatan Laut melibatkan ada sekitar 8 usur ada 3 KRI yang kita libatkan dalam latihan ini yaitu KRI Surah, kemudian KRI TNHU, kemudian Gulamah itu untuk KRI-nya. Jadi manopor 3 KRI ini cukup cepat kemudian baru ada usur-usur kecil yang membantu baik itu Pat Kamla ataupun Kal yang kita punya termasuk ada dari Pola Herut maupun dari Kakansar daerah. ada 718 personil yang kita libatkan kemudian kita melibatkan juga ada sekitar 77 orang tenaga medis yang tergabung dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Narat kemudian kepolisian maupun dari pemerintah tempat baik itu Kabupaten Sorong ataupun Kota Sorong jadi semuanya melibatkan melibatkan Giri dalam kegiatan ini sehingga disinilah yang kita harapkan betul-betul Sorong ini siap dikatakan siap dalam menghadapi kesiagaannya bila menghadapi situasi yang darurat disini kita harapkan sinergitas dan kolaborasi kita baik TNI Angkatan Laut, TNI Darat-Udara ataupun Dengan Polisian dan bahkan dengan masyarakat atau penda setempat ini yang kita harapkan sehingga sesuatu kejadian yang seperti ini kita harapkan bisa kita tangani segera dan kita berharap semuanya penjara dengan lancar latihan ini juga untuk melatih prajurit pekan dan sigap mengatasi bencana atau peristiwa di perairan Sorong Topan melaporkan dari Sorong, Papua, Barat Daya Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas sampai jumpa Wanyambil Wanyambil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.